Intro Joni Marhansyah memasuki masa pensiun dan kursi sekretaris daerah yang ia tinggalkan, kini diduduki oleh Muhammad Ghazali yang sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bapalit Bang Brau. Pengesahan segda brau yang baru ditandai dengan pelantikan yang berlangsung di Balai Mufakat Tanjung Redep, Kamis 28 Juni 2018. Acara pelantikan Ghazali sebagai segda baru berlangsung dalam suasana khidmat. Meski nampak tak semua tamu undangan yang hadir, namun tidak mengurangi rangkaian acara. Bupati Brau Muharrem secara langsung melantik Ghazali dengan terlebih dahulu memimpin pengucapan sumpah sesuai dengan agama yang dianud. Dalam kesempatan itu, Muharrem mengatakan jika jabatan segda merupakan jabatan puncak karir bagi seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, juga sebagai awal untuk melakukan lompatan dan kinerja-kinerja optimal di masa mendatang, sekaligus sebagai sarana evaluasi tentang manajemen pemerintah di masa-masa yang baru. Juga berharap mampu melanjutkan dan melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya kemudian bisa meningkatkan kinerjanya dalam kontrak kinerja. Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi serta berterima kasih kepada Joni Marhancia, yang selama ini telah berjasa di dalam masa jabatannya sebagai sekretaris daerah karena telah banyak memberikan gagasan, serta pemikiran dalam membantu bupati dan wakil bupati demi mewujudkan pembangunan untuk bumi bati wakal. Terkait terpilihnya Ghazali, Muharrem juga sempat menjelaskannya secara terbuka. Menurutnya, Ghazali terpilih secara profesional dengan melalui proses yang memang transparan. Saya tidak mengambil kebijakan atas inisiatif dan inisiatif saya sendiri. Memang saya itu pendapat, tetapi saya juga tanya kiri-kanan, tanya di depan, tanya di belakang. Dan akhirnya Bapak-Bapak sekali, terakhir saya menjelaskan menghadap gubernur. Saya kirim lima kusner, masing-masing lima pertanyaan yang sama kepada ketiga calon ini. Saya kirim kepada Bapak Kejali, Bapak Ilias, Bapak Bidin, lima pertanyaan yang sama lewat post-up. Kemudian saya terima seluruh jawabannya, kemudian saya berdiskusi dengan pak teman, yang mana kira-kira di antara jawabannya terbaik di antara tiga ini. Kemudian, saya ingin sampai kembali sekalian, di antara tiga itu muncul pendapat teman yang mendampingi saya, bahwa nilai sesungguhnya yang pas. Dan itu adalah jawaban dari Pak Gujali, Pak Bapak Bapak Bidin. Dan berdasarkan hasil asesmen, Pak Gujali ini hasil asesmennya bukan nilai makalah, bukan nilai administrasi, bukan juga nilai wawancar. Yang saya maksud, khusus nilai asesmen, dia adalah rating dua. Dan rating satunya Pak Ilias, dan rating tiga nya Pak Bidin. Yang lain-lainnya, Pak Bapak Bapak Bidin sekalian digabung jadi satu, sehingga muncul akumulasi ini. Ini saya terbuka menyampaikan ini, Pak Bapak Bapak Bidin sekalian, saya khawatir. Karena muncul saja isi-isi di luar, ada serentingan-serentingan seluruh lah. Ini adalah tidak mempertimbangkan kearifan lokal lah, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain dan sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa saya sebagai Bupati Braw, ketika kita ingin menelola dan memimpin daerah yang secara profesional, mari kita ikuti prosedur peraturan perundangan yang ada, insya Allah kita selangat Pak Bapak Bapak Bidin sekalian. Sebab ini jabatan bukan jabatan kesukuan, bukan jabatan keluarga, tetapi ini adalah jabatan tanggung jawab yang cukup berat dalam rangka untuk membawa ke Bupati Braw ini lebih baik di masa yang akan datang. Melaporkan